Rusia dikabarkan mulai mengembangkan sistem canggih Prometheus, di mana sistem inovatif ini juga bisa digunakan untuk mengubah berbagai jenis kendaraan militer, termasuk kendaraan tempur infanteri, pengangkut personil lapis baja atau APC, dan tank menjadi kendaraan robotik yang dikendalikan dari jari jauh. Bahkan Rusia mengklaim telah menjalin kerjasama dengan para ilmuwan di Rostec untuk menciptakan kompleks perangkat keras dan perangkat lunak sistem tersebut. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Bekan Osdeov, Direktur Industri Klaster Senjata, Amunisi, dan Bahan Kimia Khusus Perusahaan Negara. Menurut Osdeov, kendaraan tempur infanteri robot itu akan memiliki kemampuan kontrol yang luar biasa. Kontrol tersebut akan dicapai melalui sistem kendali jarak jauh sambil mempertahankan pengaturan tempat duduk kru asli. Nantinya kendaraan tempur juga dapat bernavigasi di sepanjang koordinat yang telah ditentukan. Bahkan meski tanpa keterlibatan langsung dengan operator, kendaraan tersebut akan mencapai posisi yang ditentukan secara mandiri. Selain itu, mesin yang dilengkapi dengan kompleks Prometheus dapat secara mandiri menentukan rute yang paling cocok. Bisa secara otomatis menghindari rintangan dan memproses informasi dengan cepat menggunakan visi teknis tingkat lanjutan. Perwakilan dari perusahaan negara pun mencatat bahwa integrasi Prometheus dengan sistem pengendalian tembakan mutakir akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa sebanding dengan terminator nyata.